enggak ini kamu tadi habis dari luar tiba-tiba-tiba ada ini di dompet umur maksudnya apa ya aku enggak usah dijelasin aku butuh waktu untuk cernanya deh kamu juga butuh waktu untuk mencernah ini tapi aku rasa hubungannya juga udah nggak baik juga kalau misalnya udah ada hal-hal kayak gini rusak dan kecewa banget sama lu sumpah gua belum bisa ngasih toleransi pada saat ini kayak hancur banget hancur banget sumpah ayam iya kaya paling nggak aku bikin video sekali aja boleh bikin video itu dulu dong aku merasa maku enggak merah kenapa merah soalnya tadi kenapa aku bentuk-bentuk jadi aku mau ah bagus pakai kacamata kamu enggak aku mau ngomong sesuatu ke kamu ini very 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 ngomong-ngomong aku mau dip-talk sama kamu itu tuh nggak ada waktu buat ngobrol gitu tapi kayak ngajak aku kamu kan mau nikahin aku ya iya kamu serius dong kenapa gitu tapi kan kalau pacaran sama nikah beda banget ya beda banget gitu jadi maksud aku pasti ada kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah atau yang yang berbeda gitu Hai nih menurut kamu apa kentut menurut kamu yang berbeda itu apa dari nikah yang pasti tanggung jawabnya lebih besar lagi ya nggak sih nggak bisa main-main lagi ya betul nggak bisa main-main lagi main-main boleh dong main-main emang nggak boleh main boleh-boleh emang kalau nikah nggak kami nih kalau diajak ngobrol iya nggak boleh main-main terus tanggung jawabnya harus besar lagi terus Hai harus lebih sayang dan mengayomi mengayomi apa kamu aku yang mengayomi kamu yang ada enggak ini bener serius serius kamu ngomong main-main kayak gitu kan atau nggak boleh lagi main-main maksudnya kalau nongkrong sama temen atau emang mau apa maksudnya menongkrong sama temen nggak apa-apa kan kamu kamu cowok nggak sih kalau maksudnya main-main main-main itu kita tuh nggak ada waktu buat main-main lagi itu bukan waktu main-main sama temen main sama keluarga main sama siapapun bukan loh perasaannya kita main-main Oh maksudnya kamu mau main-main aku tunjukin ya caranya yu mau oh gitu mau nggak iya berarti nggak ada main-main mau mau main-main nggak nggak ada main-main lagi mau ya terus apa nah terus ketakutan kamu tentang menikah sama aku apa keraguan kamu nggak ada nggak ada takut aku cuman takut kamu nggak bisa Hai emm Hai balance sama aku Hai oke Hai kayak gini misalkan nyayangnya misalkan aku misalkan pusing sakit misalkan aku tuh amit-amit ya aku tidur terus ya terus misalkan tidur terus terus misalkan rumah berantakan atau apa-apa apapun 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 ya kamu bakal marah nggak sama aku Oh enggak dong Jangan ngomong aong aong gitu ya enggak dong ngapain marah pasti gini aku pasti bantuin juga emang yang kamu mau gimana kalau sebagai laki-laki di samping kamu sebagai aku pasangan kamu kamu mau seperti kamu pasti mau aku eh kamu maunya aku gimana Hai Hai aku maunya kamu tuh mengayumi aku gitu berkerja sama-sama aku terus sama aku eh selalu ada buat aku gitu iya kayak sampelnya ya kayak contohnya maybe mungkin kalau misalkan-misalkan aku punya eh kerjaan misalkan aku misalkan aku misalkan aku kerja udah beres-beres rumah udah ini udah itu ngontok dia ajak ngomong enggak ah ya kayak terus terus enggak iya emang enggak boleh enggak boleh berarti omongannya enggak menarik aku udah enggak dong enggak dong kan rasa ngantuk mah enggak bukan soal obrolan terus gimana kamu bisa ngomong karena enggak menarik obrolannya yang menarik aja bisa ngomong kok enggak ada yang menarik bisa ngomong nggak ada oke terus iya gimana lagi menurut kamu gimana apanya menurut aku ya kita nikah ya terus terus sabar kamu udah yang ngomong ya menurut aku kita nikah kita memperbanyak ini keturunan itu kan tujuannya menikah juga ada di situ kan kalau enggak aku mau cari yang lain kalau kamu nggak bisa udah nggak papa aku mau cari yang lain aja emang udah udah matang banget pikiran kamu buat nyari orang lain kamu matang nggak nikahin aku ditanya jawab cuman seadanya doang aku udah matang jangan sampe bikin aku nyesel loh iya enggak dong apa yang bikin kamu nyesel otomatis aku yang aku lakukan adalah yang terbaik dong buat kamu contohnya contohnya ya aku lebih lebih memperhatikan kamu saya gimana misalnya gini kamu kan lagi capek ya kan kerja sehari yang kamu capek terus tiba-tiba pekerjaan rumah numpuk nih aku sebagai laki-laki pasti bantuin gitu misalnya suatu saat nanti kan kita punya keturunan punya anak dong amin aminnya kan kalau kita udah punya anak otomatis kamu kan ngasuh nih ya kan kamu menyusui kamu tidurin anaknya otomatis kan kamu capek nah aku sebagai laki-laki selain aku kerja aku juga bantu mijitin kamu juga bantu kerjaan rumah seperti nyapu cuci piring pasti akan aku lakukan tanpa disuruh karena itu bentuk kasih sayang aku dan cinta aku terhadap kamu gitu kalau aku iya bagus oke terus apa lagi yang kamu ingin tahu dari aku tapi ada satu hal maksudnya kalau udah nikah aku juga boleh gak sih bilang kalau aku tuh apa ya aku gak apa yang bakal aku minta ya gak ada sih ya pengennya ada sih kamu tuh jadi ibu yang baik buat anak-anak aku satu sana jadi ibu yang baik pasti dong tapi kalau jadi istri yang baik kan tergantung suaminya kenapa tergantung suaminya iya dong suaminya bisa gak kayak kamu misalkan aku kalau misalkan aku marah-marah atau apa kan itu bentuk rasa aku menghilangkan stres kalau marah-marah gitu terus kamu malah aduh pusing ya kalau terus segini coba coba laki-laki macam apa yang kayak gitu wayang coba aku lagi marah-marah lagi stres udah mikirin ini mikirin itu ketus setiap apapun yang kamu lakukan atau apapun diketusin atau apapun di cerewetin terus kamu bilang kayak gitu emang kamu cowok yang udah oke buat aku enggak sih kan aku bilang aku masih banyak kurangnya setiap harinya aku selalu bilang maaf ya kalau hari ini tuh kurang kenapa selalu bilang gitu enggak tiap hari baru kali ini tapi selalu aku bilang maaf ya kalau misalnya aku ada salah hari ini gitu gitu kamu capek maaf doang gak berubah berubah kan sering berjalan waktu berubah gitu aduh ngapain gini-gini tren kenapa gitu enggak terkesiapan kita buat kenapa dengan ini ada apa enggak apa kamu ada apa dengan ini karena kamu dari tadi di mobil gini-gini kenapa kan ada apa dengan gini-gini kenapa enggak tahu kan kamu tadi di mobil gini-gini pas lagi macet terus aku tanya ini kamu ngapain tapi kan aku nggak nanya aku diliatin terus sekarang gini-gini ya aku tanyalah emang ada apa dengan ini kan aku tanya ke kamu yang apa menonjok ting gitu dari aku teh tapi ayah kalau misalkan aku misalkan yang aku pengen aku pengen aku pengen aku pengen ke salon aku pengen ke salon pengen pengen spa pengen minikur pedikur terus pengen apapun terus enggak ada yang misalkan yang jaga anak-anak gimana nah otomatis aku bakal ngasih waktu super gitu dong buat kamu buat meet time kamu sendiri gitu buat diri kamu sendiri kamu kasih uangnya iya selain aku ngasih diri terus ngasih waktu kalau misalkan kalau misalkan udah nikah uang kamu buat aku semua dong bukan buat kamu semua sih jadi ibaratkan iya kamu yang ngelola gitu loh sayang bukan buat kamu semua enggak kalau aku yang ngelola kan ibaratkan kamu nitip ke aku kalau misalkan uang belanja uang shopping uang anak uang buat kamu itu kan beda-beda tapi kamu bakalan ngasih buat aku pribadi enggak kayak misalkan ada yang ini buat keluarga kita keluarga kita itu kan banyak misalkan populernya ngasih ke orang tua kamu orang tua aku anak janjin anak-anak SPP atau sekolah tapi kalau untuk aku pribadi misalkan yang ini buat kamu khusus buat kamu ada enggak gitu ada dong ada dong makanya kan ada waktu kamu meet time yang salon blablabla SPA dan pijit segala macam kamu pasti ada kan nah itu uang yang aku kasih ini uang kamu tapi sama pacaran aku suka pijit enggak sih suka sih kamu suka banget pijit suka banget dia itu kemana-mana suka pijit akhiran malah minta pijitin sama cowok oke gak tuh gak udah gak udah gak gak ada yang iya cewek semua semua refleksologi cewek semua itu kamu tau aku gitu oke terus kalau misalkan aku gini misalkan Misalkan anak-anak nih bikin aku kesel Morah banget aku ke anak-anak Apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama aku tuh pasti ngindarin anak-anak dulu dong dari kamu Karena aku gak mau anaknya tuh jadi trauma Lampiasan ya Trauma, terus tertekan, pelampiasan Aku gak mau mental anak tuh berantakan gara-gara emosional kamu Jadi aku lebih baik ketika kamu ngelopin emosional kamu itu di belakang anak-anak lah Walaupun ke aku pulang biasanya gak apa-apa gitu Asalkan jangan anak-anak tau dan anak-anak dilibatkan dari hal itu sih Kan aku kalau misalkan jadi ibu rumah tangga atau apapun nih Pokoknya kan balance nih, aku kan pasti ada capeknya Terus misalkan aku kalau capeknya cewek kan biasanya kalau gak marah-marah, cerewet Terus manja atau apa gitu Kalau kamu capek gimana? Ya istirahat aku Caranya? Ya kan gini Pakai aku dong Iya Ayang, bener gak sih? Kalau kamu capek, Juno tuh kamu pasti bakal nyuruh aku dong Sayang bikinin kopi, yuk kita kopi bareng Terus kamu juga harus cerita apapun ke aku kan Iya, pasti Gitu Iya Kamu gitu gak? Ya aku gitu, kalau aku capek marah-marah terus tiba-tiba Aku Sodorin aja botolan, nah gitu Gitu kalau aku Bagus deh kalau kayak gitu Iya, iya apa-apa pun nanti Bakal ini gini Kamu terbebankan ya? Kira-kira dengan minusnya Kamu lihat gak sih jawab pertanyaan aku dari awal video ini sampai akhir Kalau enggak udah Anjing tuh deh, tadi tuh seang Wah, kamu mah kayak yang biasa aja ke aku teh Tadi kan udah dijawab ya? Tadi deh Udah dijawab kan sama aku teh Nah, aku mau tanya sama kamu gini Minusnya ada dong selama kita pacaran Terus kamu nikah kira-kira, kalau kita minusnya di pacaran, ketika kita udah menikah ada gak perubahan kira-kira menurut kamu? Gimana? Gimana? Menurut kamu Gimana, gimana? Kira-kira pacarannya begini Terus udah nikah kira-kira berubah gak cara kita memenang satu sama lain? Cara pandangnya pasti akan sedikit Sedikit aja, misalkan kita cara pandangnya sekarang maybe hanya sekedar pasangan mungkin hanya 100% ya Dari 100 Nah, nanti ketika sudah menikah itu kan akan jadi tidak terbatas nih 100 itu cara pandang kita akan nambah ke 200 Maksudnya itu hanya sedikit aja gitu loh Cara pandangnya itu hanya sedikit aja Sekarang kita pacaran terus tiba-tiba nikah Nah, atmosfera atau kehidupan kita setelah menikah itu Hanya meningkatnya sedikit karena hanya perbedaan tentang status doang Perbedaannya gitu Tapi apa yang bisa bikin melengkapi dalam pernikahan itu adalah Ketika nanti kita sudah menikah kita akan tahu satu sama lain Apa yang harus dihindari dan apa yang tidak harus dilakukan Kayak gitu Kita pasti akan bisa menghargai pasangan kita Kita pasti udah tahu jelek dan buruknya pasangan kita Terganggu kita menerima Atmosfera itu akan semakin hangat, hangat, hangat dan tenteram ketika kita bisa menyikapi itu semua Kayak ada kan kalau lagi pacaran, nikah terus tiba-tiba beda atmosfernya Kayak nggak saling kenang, kayak gimana Itu kan kayak atmosfernya kita buat semakin menurun Kalau atmosfernya kita buat semakin naik, harmonis lah, lebih lengkap lah, lebih belajar Oh di harbi itu kalau marah tuh begini, berarti gue masih begini Oh fam itu kalau lagi capek begini Apa yang harus aku lakukan seperti ini Itu pasti ada Kalau lagi pacaran itu kan biasanya Lu begini, gue juga bisa begini Karena apa Ya orang status masih pacaran itu lu masih bisa putus sama gue Ya bodo amat Tapi kalau misalkan udah nikah Untuk berkata hal yang seperti itu udah tidak bisa Dan harus sangat-sangat dihindari untuk hal itu gitu Iya 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 betul itu Udah gak ada pilihan lagi lah ya Bukan gak ada pilihan, memang tidak boleh Maksudnya gini Gak Masih gini Paham gak sih maksud kamu Kayak gini Kalau kita pacaran kan masih 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 memilih dirumahmu kemarin bilang gitu Kalau masih pacaran mah memilih kan kata kamu gitu Terus yang aku tanya ke kamu Kayak nikah Terus itu kan dari sudut pandang Kalau dari sikap dan cara kita mungkin berbeda gak? Ada sedikit berbeda pasti Nanti kamu rasain sendiri Oh iya kan Ada deh Makasih ya udah nyawa pertanyaan aku Oke Udah Oke Oke Ada ya yang makasih Tadi pemiru dijawab pertanyaan aku Sekarang udah jam Satu Masih sama banget Lagi jam satu kita mau tidur Kamu pulang gak? Istirahat? Iya Aku antar Iya Pada yang tinggal gak? Aku antar dari tadi kamu yang Jewe bayi aku yang mentir Itu dari yang antar Tadi Minta tau gak tau bawa yang itunya Apa? Tas aku Jadi? Itu tuh Terus belok kiri Dimana? Di Ambilin tas doang Iya tas doang Aku tuh setelah bikin video ini Aku tuh mau ngerjain dia Ada Ada sesuatu Ada sesuatu Ada sesuatu Di tas aku yang bakalan bikin hubungan kita Dwar Berantakan Apa itu? Dia kan ambil tas nih Di dalam tas itu udah ada sesuatu Aku pengen tau reaksinya dia Kayak gimana? Tidak